Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Epson ya tipenya L3210 kasusnya adalah ketika dihidupkan printer itu bunyi berisik ya ketika printer itu dihidupkan ada suara keras di dalamnya namun sebelum selanjutkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimarung oke langsung saja pada tutorialnya ya ini sudah saya colok ya kabelnya kita coba hidupkan bagaimana errornya ya silakan ada suara ya tretak gitu tadi barusan saya hidupkan ya dia ketika saya hidupkan langsung tretak 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 terus tidak error ya nah kita matikan lagi soalnya tadi saya pertama hidupkan tadi tidak tuh ada ya suaranya ya nah itu rizik ya suaranya ya coba lagi ya cuma tidak keluar errornya kalau tadi saya hidupkan error cuma tidak saya hidupkan kita coba lagi ya hidupkan lagi silakan dengar suaranya ya tuh ada ya suaranya ya tretak gitu nah itu biasanya kasus seperti ini ya itu ada di hardwarenya ya bukan software walaupun ini tidak error ini tidak bisa dipakai nah kita coba ya supaya memastikan bahwa ini printernya tidak-tidak bisa dipakai ya kita tes copy kita pasang kertas disini ya apakah bisa dia meng-copy atau tidak ya nanti ketahuan errornya ya oke tes copy ya nah keluar suaranya ya nah setelah dia muter sekarang dia error ya lampu kertas menyala kita ulang lagi ya bisa bisa gak dia oh masih bisa seperti itu ya bunyinya langsung error cuman di laptop tidak error ya tulisannya please white aja tidak menunjukkan error cuman please white padahal disini sudah error ya kertasnya, kita tes lagi nah, dia tidak bisa narik ya intinya, dia tidak bisa narik dan mengeluarkan suara yang berisik ya nah itu biasanya hardwarenya kita harus bongkar ya, kita matikan ya kita harus bongkar printer ini tuh, dimatikan aja masih bunyi krek-krek-krek gitu ya matikan, kita cabut dulu kabel-kabelnya nah sekarang kita bongkar ya ini saya biasa pernah menemui seperti ini itu hardwarenya ya bukan software ya ini ada baut ya kita buka ada dua baut ini satu, dua kita buka bautnya ini cara membongkarnya ya cara membongkar membuka casingnya kita harus buka baut ada dua ada satu oke, sudah nah kemudian kita oh, ada kunciannya ya nah, kita sebentar ya ini ada teknik cara saya taruh dulu kameranya ini ya ada teknik supaya kita bisa membuka tutup ini ya angkat sedikit ya kita angkat sedikit ini kan ada penyangga ya penyangga yang seperti ini ya penyangganya ini nah ini penyangganya kita dorong ke kesana ya nanti ada ketemu selahnya kita cari selahnya tuh pokoknya ada selahnya ya silahkan cari sendiri caranya pokoknya sambil didorong ini ya kunciannya ini ini kunciannya ini kan bisa digini-ginikan ya nah, kita kalian dorong sambil diangkat sedikit baru di dorong ke sana nah, nanti bisa terbuka ini ada selahnya disini nah, kalau saya jelaskan sulit ya soalnya itu kalian sendiri nanti yang paham ya pokoknya caranya kalian angkat sedikit kemudian dorong nanti terbuka seperti ini nah, sekarang kita tinggal membuka ini ya soketnya kita buka soketnya tarik aja ya ke atas ya kita lepas kemudian ini soket yang dua ini kita tarik ke sana nah ya seperti itu tarik saja nah, seperti itu mudah saja ya baru kita geser ke kiri ya sekiannya kita kiri oke sudah terlepas nah, ini sekarang sudah terbuka ya ini biasanya ada ada daerah sini ya yang bunyi ya nah, daerah sini biasanya ada sesuatu disini ya kita buka dulu ininya nanti kita bisa mengetahui apanya yang bermasalah ya kita buka daerah sini nah, kita buka ininya nah, ini untuk membuka ini kita harus membuka ini ya tutup ini tutup ini yang warna apa ini putih ya nah, ini kita buka bawa diunil dulu maaf ya agak berisik disini karena disini pinggir jalan besar oke setelah itu baru kita dorong kunciannya ya ini ini ya dilihat disini ada apa namanya ya ada yang menonjol sedikit ini ya perhatikan ini yang putih ini ini silahkan dorong ya dorong kemudian telah didorong ini geser ke kiri ya dorong itu geser ke kiri nah sudah terlepas ya nah di bawah sini ada apa namanya ini ada pair ya ini ada pair semua kelihatan ya disini ada pair ini pair ya two pair buka kelihatan ya nah ini kita lepas dulu pairnya ini ya buka kelihatan mana kameranya nah ini pairnya kita lepas lepas yang disini tadi ya pairnya kita taruh baru kita bisa membuka nah ini terbuka ya nah baru kita bisa melepas melepas ini ya melepas ini cara melepasnya ini ini kan ada kuncian ya ini ada kuncian saya putar ya ini seputar ini kuncian satu terus dua nah kiri kanan ya ini kunciannya bisa tapi oh salah salah ini saya silahkan tekan ya kunciannya tekan sama yang di bawahnya sambil ini ditarik ya sebelah sini tarik sambil didorong kunciannya nah nah tuh masuk sudah ya tinggal kita melepas kunci tinggal menarik disini ya kan disini agak perlu teknik sedikit ya untuk membuka ini nah sudah terlepas ya oke ini yang saya bilang tadi kuncian ini ini ditekan kiri sama kanan nah dipicet dua-duanya bisa gini ya tekan nah baru talit nah ini sudah terlepas kita perhatikan disini ya perhatikan ya seperti ini penampakannya nah kita lihat apakah ada yang patah atau tidak ya masih bagus perhatikan disini apakah ada yang rontok ini kain masih bagus ya masih bagus oke kita cari lagi biasanya disini patah ya yang bunyi bunyi keretek tetetek cuma ini tidak patah nah kita cari lagi penyebabnya tadi yang bunyi tadi ya kita cek semua bisa cari ya saya belum ketemu juga yang mana yang mana tadi putar coba diputar putar ya nanti kalau ketemu saya bilang ya ini sambil saya cari belum ketemu juga penyakitnya apa yang bunyi tadi tadi ini sudah ketemu ya penyakitnya ini perhatikan disini semua kelihatan ya ini ini ya ini terlepas dari dudukannya ini terlepas ya ini lepas ini makanya tadi menimbulkan bunyi tetetek tetetek ini nah ini harus kita pasang lagi ya dudukannya lepaskan dulu lepaskan lubang disana ya disini ada lubang ini kan terlepas ya lepas ya nah ini nanti disini ada lubang sebelah sini nanti kita masukkan saya saya megang hp susah ya silahkan pasang sendiri ya ya pokoknya bagaimana cari selahnya cara memasangnya agak sulit ini pakai tangan dulu tangan satu ya oke sekarang kita buka ini ya untuk memasang yang itu tadi kita buka ini dulu ini caranya ya ini kita buka dulu mempermudah kita ini ada setelah sini ya silahkan kuit ke ini nah terlepas sudah ya separoh sudah terlepas tinggal sebelah sini lagi ini ya ini dikuit saja oke sudah oke sudah terbuka ya kita ambil ya nah ini seperti ini penampakannya ya nih yang lepas tadi ya ini ini kan ada lubang disini lubang ini keras ya mau saya biasanya kan digeser gini bisa ini ini keras ya nah ini harus kita buka ini dulu ya tarik tarik oke nah kita buka dulu nah ini kita dorong ya tuh lepas sudah ya tuh sudah lepas ya lepas sudah nah baru kita benai ya kita benai ini kita benai dari sini ya ini mungkin tidak semua kelihatan ya ini tidak bisa bergerak ya seharusnya kan bisa bergerak nah ini nah kita benai dari sini lepaskan dulu lubangnya yang sebelah sini ya gak kelihatan kelihatan harus pakai lampu nah ini kita kita benai dulu lepaskan lubangnya ini lubang bisa kita lepas oh ini ini ya ini ya yang membuat dia tidak bisa ini ya tidak bisa ke harusnya ini kan masuk ini ya masuk ke dalam ini ini didorong gak bisa jadi ini tarik agak sulit ya nah ini sudah ya sudah ya saya tarik ini tadi nah sekarang sudah masuk ya masuk sekarang kita kita benai bagian sini paskan lubangnya agak sulit ini sulit ya sudah saya benai nah ini sudah bisa didorong tuh ya tadi keras dia nyangkut disini ya nyangkut disini saya tarik dulu saya lepas baru nah baru bisa di nah ini ini kan enggak nah ini pairnya harus kita pasang dulu ya pairnya kunciannya ini ada di bagian sebelah lewat atas masangnya ya ini pairnya kan enggak enggak main ini biasanya kan tetap otomatis ini enggak main itu harus kita pasang benai dulu ke anu pairnya lewat depan ini ya ini kan belum otomatis ya belum otomatis nah ini kan ada pair ya semoga kelihatan ada pair ini kita sangkutkan sama disini ya ini ini ada sangkutan disini kita sangkutkan ke sini pairnya nah ini bisa-bisa kalian ya ini saya gunakan pincet dorong kesana nah saya pakai pincet saya ya nah sudah terpasang disini ya tuh pairnya apa namanya eee kawat ya kawat kecil ini yang membuat elastis ya nah sudah terpasang jadi nah bisa dilepas nah kayak seperti itu ya tekniknya memasangin tadi pakai gunakan pincetnya tadi nah ini sudah otomatis ya nah ini sudah normal kalau tadi ini kan terlepas ya nah yang membuat bunyi tadi tuh ini tak 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 nah biasanya yang bunyi tak 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 itu ini ya ini patah biasanya ini di luar kebiasaan ternyata ini yang lepas ya jadi yang tetap-tetap ini tidak patah berarti aman nah sekarang kita tinggal memasang eee ini ya tadi kan sudah kita lepas ya pasang ininya lewat bawah kita balik lagi oke ini sudah balik ya silahkan dorong gunakan tangan nah ini cara memasangnya nah seperti ini ya ini ada selah di sini ini ya semua kelihatan ada selah di sini nah untuk memasukkan ininya ini ada selah silahkan masukkan di selah-selahnya baru kalian sudah masuk dorong ya nah nah itu baru kita turunkan sambil ditahan ya tangan kurik supaya dia tidak turun nah nah baru kita pasang pernya dari sini pasang pernya agak susah ya videonya agak sulit nah ini sudah terpasang ya ini pernya tidak bisa videokan ya agak sulit nah ini sudah terpasang mudah aja ya masang tinggal pasang ininya aja menggunakan pinset tarik dari sini baru tarik ke sini ini sudah melantur ini sudah aman ya oke sudah jadi tinggal kita pasang ini ya ini ya pasang silahkan masukkan dulu ininya apa namanya kelihatan ya ini pasang dulu pairnya pair dua-duanya baru kita masukkan ke sini oke sudah saya pasang ya iya lalu tinggal nah seperti itu nah sekarang sudah bisa didorong-dorong nah untuk memasang ini tadi ya agak sulit memvideokannya silahkan pasang pairnya dulu baru kalian pair dua-duanya dari sini baru kalian tutup ininya masukkan sebelah sini dulu nah setelah masuk sebelah sini baru kalian masukkan sebelah sini sambil di tekan gunakan obeng untuk masukkan ke sini seperti itu oke sekarang tinggal pasang bagian sini bagian ini ya pasang bagi teman-teman teman-teman yang belum tahu belum tahu ya belum tahu ah bagi teman-teman yang belum tahu misalnya ini terlepas ya ini terlepas ya nah ini terlepas seperti ini silahkan pasang dulu pasang dulu bagian sininya ya ini antara sini sama sini baru kalian masukkan seperti ini nah gini ya bermudah nah ini pasang bagian sini dulu kemudian kelihatannya baru nah sangkutan seperti ini baru paskan sama lubang yang sini nah ini nah ini penguncinya paskan ya nah jadi posisinya seperti ini nah seperti ini posisinya ya ini harus dimasukkan ke sini nah sudah mengunci tinggal nah ini seperti ini cara kerjanya nah baru ini masukkan ke sini nah seperti ini gambarnya nah ini untuk ngetesnya seperti ini nah sudah seperti ini kalau diputar ke sini tidak bisa ya kalau putar ke sini bisa didorong ke depan tidak bisa ya nah munci kok putar ke sini bisa nah itu putar kanan tidak bisa nah sudah tinggal kita pasang ke sini seperti ini seperti ini nah ya ini sudah saya pasang pasang seperti ini dulu ya baru kalian masukkan ini lewat lewat depan oke nah ini sudah mengunci ya ini kunciannya ini sudah mengunci sudah pas kalau belum mengunci silahkan dorong terus ya dorong sampai mengunci di sini nah ini sudah terpasang dengan bagus baru kita pasang yang ini tak ribet ya masangnya ini pasang ya paskan ya paskan sama salah-salahnya ada lubang sebelah sini jadi kalau sudah jadi satu sama ini tinggal kita lepaskan sama lubang yang ini ya nah ini ini harus masuk ya ini ya sebelum kita masuk nah ini kan terlepas semoga kelihatan ini silahkan masukkan ke salah-salah sini nah ya asasnya baru kalian dorong ke kanan ya dulu kita paskan dulu belum pas atas bawahnya ini nah sudah pas pengunci sini sama pengunci sini ini dua ya harus pas kalau sudah pas baru kalian geser ke kanan nah sudah seperti itu baru kita pasang bautnya ya bautnya disini oke baru kalian pasang pernya ya ini pernya yang ada yang ada disini pasang gunakan pinset ya kita pasang pernya tinggal kita pasang skenernya lagi skenernya yang ini ya pasang baik untuk memasang skenernya silahkan ini ya mana ini ya tanonya ini ini kelihatan gak ya gak sulit ini ya ini lubang sini ya lubang yang sini masukkan sebelah sini ya nah terus ini ada lubang juga masukkan di bagian skenernya ini nanti paskan ya seperti ini nanti kalau sudah pas lubangnya baru kalian geser ke kanan ya nah ini kayaknya sudah kalau kira-kira pas sudah nah sudah pas ini sudah pas belum oh belum silahkan paskan ya agak sulit megang tangan dua ya nah udah udah ya udah pas ya baru kalian pasang ini ya flexibelnya ya untuk memasang plaster silahkan buka tutupnya sedikit ya tarik saja ya nah buka sedikit sudah terbuka ya ini buka sedikit kalian pasang ini ya soketnya ya untuk nomor mudah kita ya pasang seperti ini tak sulit memvideo kan nya kita pelan-pelan ini harus benar-benar lurus ya baru baru dorong pas kalau sudah pas baru kalian dorong dorong jangan jangan sekali-kali masih miring kalian dorong ya nanti terlipat nah ini sudah ya itu tekniknya silahkan berkirasi sendiri ya soalnya perlu teknik seperti ini pasang dengan sempurna ya baru kalian tutup lagi ini angkat sedikit oke sudah terpasang ya tinggal kita tes saja kita tutup kembali silahkan dorong ke sana baru kita belum pas ya tinggal hidupkan kita tes ya oke sekarang kita tes ya tes hidupkan apakah sudah normal atau belum ya kita hidupkan dulu kita pasang kertas ya semoga normal kita perhatikan sini ya apakah masih error sambil kita pasang kertas aman aman ya kita buka aman kita tes copy ya kita tes apakah bisa menunggu api kalau bisa menunggu api berarti sudah normal ya tadi kita tekan copy dia bunyi keretak 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 gitu ya kurang pas ya kurang pas dia miring kertas kertasnya ya apa ada nyangkut kopi lagi oke kurang pas ya menaruh kertasnya ini sudah bisa oke sudah bisa copy cuman hasilnya tidak bagus ya nah kalau hasilnya nanti kita perbaiki cuman kunci daripada kerusakan tadi ya yang bunyi keretak keretak itu tadi ada pada bagian penjaga kertas ya hitungannya penjaga kertas yang bagian bawah nah seperti ini nah ketika diberi perintah 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 dia kita kita nge-print dia langsung buka gini nah itu pengucian apa namanya penahan kertas yang di bagian bawah sini di dalam itu yang lepas dari dudukannya kemungkinan kertas ditarik ya jadi seperti itu oke kita coba 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 lagi copy memastikan oke aman ya oke mantap nah demikian ya semoga bermanfaat bagaimana cara servis sebuah print Epson L3210 yang suaranya berisik ya retek 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 jadi permasalahannya sudah selesai semoga bermanfaat wabillahi utafiq walhidayah semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima terima